Kembali lagi di kabar siang, Milisa Presiden Jokowi Dodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur pada selasa pagi. Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara di peringatan yang juga dihadiri oleh para menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, turut hadir dalam acara. Dalam upacara, Ketua MPR Bamaus Satyo membacakan teks Pancasila, sementara Ketua DPDRI Lanyala Mataliti membacakan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upacara kemudian dilanjutkan dengan penadatanganan dan pembacaan iklar oleh Ketua DPR Puan Maharani. Upacara pun ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Menteri Agama Yakut Kholir Komas. Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingatkan Pancasila sebagai dasar negara berdiri teguh dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menjatuhkannya. Peringatan ini juga sebagai tanda penghormatan kepada para pejuang yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI.